Hai enggak Hai itu dipilih MPS siapa aja iya DPP aja, only. Apa DPP aja? Ini set. Saya, saya. Masih, saya, saya. Iya, tekan di klip. Saya, saya, saya. Ya, bilang nanti di TVA ini sama. Iya. Itu badannya yang lebih baik. Silahkan. yuk udah ngasih ya masih cuma ya 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 oke oke ayo mudahin lu ya lagi lagi-lagi yuk ini jaduk bro handphone bro jangan selfie bro lihat depan bro oke agendanya apa mas ini ya mas tadi lewatin bentangan mas kedatangan dari mas kaisang sendiri hari ini ke pcsnk kota repok itu seperti apa ustad ya mas kaisang bersama rombongan pertama suatu rahmi kepada pcsnk kota depo mohon doa atas itu dan doa para kiai untuk keselamatan bangsa dan juga dukungan agar kader-kadernya dibimbing bersama dengan para kiai-kiai dan ulama di kota depo yang kedua beliau juga berharap sinergi antara warga jambiah jambiah atau ulama dengan pcs semakin lebih baik semakin bisa bekerja sama untuk kemajuan perjuangan di kota depo juga untuk perjuangan intinya nasional kalau untuk apa aja sih pesan-pesan yang ada dalam pertumbuhan tadi selain itu ustad ya kami dari pcsnk juga mengingatkan kepada mas kaisang karena beliau pernah mewarnai di kota depo dengan mengkambanyakan untuk menjadi salah satu pimpinan atau menjadi pimpinan di kota depo dan atas kehadiran beliau kami WKNU menyambut baik sebagai harapan untuk perbaikan kota depo ke depan dan beliau juga menyampaikan terima kasih dan sekaligus kami mengingatkan kerjaan yang ditinggalkan kami di kota depo mas kaisang ada pembicaraan untuk maju ke pilkada depo lagi seperti yang kemarin itu ya kami mengingatkan untuk akhirnya itu kepada mas kaisang soal apakah nanti bagaimana untuk siapa yang akan maju di kota depo dan kesilakan kepada mas kaisang sebagai wujud tanggung jawab beliau sebagai ketua PSI yang juga pernah mewarnai meramaikan dan ingin bersama-sama memperbaiki kota depo yang kata beliau insyaallah sebetulnya potensi atau bahkan bisa dikatakan hal yang perlu diperbaiki di kota depo itu bukan lagi 100% 1000% yang harus diperbaiki di kota depo jadi kalau beliau menyampaikan kalau saya menjadi wali kota Solo maksimal perbaikan perubahan itu 10% tapi kalau di kota depo ini bisa 1000% karena saking banyaknya PM akhirnya akhirnya yang harus banyak dilakukan untuk perbaikan di kota depo terkait dengan pilpres apakah mungkin ada arahan dari tidak beliau tidak menyeguh itu beliau menyeguh untuk kebaikan bangsa dan negara NKRI dan berdoa untuk Indonesia yang lebih baik ke depan cepat banget ya tapi emang jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV Extend sekarang